selamat menikmati ketemu lagi dengan Agus Plain semoga kawan-kawan sehat semuanya dimanapun berada dan selalu diberikan resiki yang berlimpah oleh Allah SWT untuk kali ini saya akan membuat video cara cepat dan mudah menumbuhkan akar bonsai kelapa ya kawan saya akan mengeksplor mengenai akar ya bagaimana sih caranya menumbuhkan akar bonsai kelapa agar cepat gitu ya nah seperti disini di bagian ini ya terlihat ya kawan-kawan ya nah ini ada calon akar yang akan tumbuh di bagian terus di bagian ini juga ada nah ini di di bagian dalam ini juga sudah sudah tumbuh akar ya karena posisinya dia tidak lembab sehingga pertumbuhan untuk akar baru itu agak sulit ya nah disini juga ada calon akar baru ini calon akar baru yang belum tumbuh nah kita akan memberikan tips ya dan triknya seperti apa supaya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akar ini bisa tumbuh dengan sempurna ya kebetulan saya sudah ada yang saya program akarnya sehingga akar itu cepat untuk tumbuh nah ini bonsai kelapa yang sudah saya program ini sudah hampir satu bulan ya kalau untuk pertumbuhan pada saat setelah kita tutup seperti ini menggunakan kain ini dua minggu itu sudah mulai nampak ya sudah mulai nampak akar-akar baru yang keluar nah ini saya buat video setelah perkiraan satu bulan ini nah ini hasil mempercepat proses pertumbuhan akar ya nah ini jadi memang sudah sudah banyak ya sudah banyak akarnya dan sebagian sudah sampai ke tanah ya sampai ke media tanah yang ini nah ini ini sudah sampai ke media tanah dan dan disini pun sudah mulai tumbuh akar serabut ya ini dan ini akar serabutnya sudah mulai tumbuh nah seperti ini jadi yang bakal akan tumbuh pun banyak ya di bagian atas ini ini sudah mulai tumbuh juga dari bagian atas nah ini ini juga akar baru nah seperti ini kawan hasilnya ya kalau untuk prosesnya tidak terlalu rumit ya nah untuk proses mempercepat pertumbuhan akar ini kalau dari saya itu ada dua dua trik ya dua cara ya yang pertama kita menggunakan sabut kelapa ya sabut kelapa ini sabut kelapa bisa kita lilitkan disini seperti ini selanjutnya kita tali seperti ini nah ini kita tali menggunakan kain ya dan bagian bagian ujung kain itu dimasukkan ke dalam botol boleh botol boleh gelas apapun ya sebisa mungkin yang gak kecil nanti kita bisa letakkan di atas media tanah ini ya seperti ini 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 bisa kita tali ke potnya atau kita letakkan di bagian bawah seperti ini nah kita letakkan di bagian bawah seperti ini bisa kita ikat ya jadi fungsinya adalah supaya nanti tali yang berupa kain itu akan menyerap atau menghisap air yang ada di botol itu menuju ke atas sehingga membasahi serabut kelapanya sehingga di atas atau di bagian yang akan ditumbuhkan akarnya posisinya akan selalu lembab ya akan selalu lembab nah ini trik atau cara yang pertama ya seperti ini prosesnya ya ini kan untuk simulasi saja nanti kawan-kawan di rumah bisa mempraktekan menggunakan sambut yang lebih rapi dan lebih bagus ya tuh nah untuk trik yang kedua itu menggunakan kain bekas apa aja ya yang penting dia bisa menyimpan air agak lama jangan menggunakan kain yang parasut itu tidak bisa menyimpan air ya nah kalau saya itu menggunakan bekas kain pel ya bekas kain pel yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak kita ambil kainnya nah seperti ini nah ini kita tinggal tempelkan disini seperti ini nah selanjutnya ini kita lilitkan lagi seperti ini nah seperti itu ya nah itu bisa kawan-kawan lakukan seperti ini atau menggunakan cara trik yang pertama tadi nah trik yang kedua seperti ini sebenarnya fungsi dari trik pertama dan trik kedua trik ya salah ngomong trik yang kedua itu fungsinya adalah supaya di bagian bonggol kelapa ini bonsai kelapa ini itu mengalami kelembapan secara terus-menerus ya supaya lembab nah nanti kalau sudah lembab dia pasti akan mengeluarkan bakal akar ya akar-akar yang baru itu akan muncul nah selain trik yang pertama dan trik yang kedua itu saya selalu menggunakan yang pertama ini bawang merah dan botol aqua yang berisi air ya jadi botol ini dan bawang merah ini bawang merah kita potong seperti ini dan kita masukkan seperti ini ya kita tutup air yang sudah ada bawang merahnya itu fermentasikan paling lama ya paling lama satu hari paling cepat tiga jam ya tiga jam nah kenapa harus di fermentasi terlebih dahulu karena di bagian yang sudah kita belah tadi dia akan mengeluarkan seperti apa ya serbuk putih lah ya seperti putih-putih gitu mungkin kawan-kawan terlihat gak ya kalau disini terlihat jelas ya jadi dia turun seperti getah gitu nah ini lakukan penyiraman ya setelah di fermentasikan lakukan penyiraman pagi dan sore ya ini bisa langsung diaplikasikan siramkan di bagian kain ini nah kenapa menggunakan ini karena bawang merah itu adalah zat perangsang tumbuh alami zat perangsang tumbuh alami nah ini sekedar untuk tambahan saja agar lebih mempercepat proses penumbuhan akarnya kalaupun tidak menggunakan ini itu tidak jadi masalah yang penting kunci utama adalah si kain ya kain yang ada disini ataupun serabut tadi itu harus setiap hari lembab ya karena kelembabannya itulah yang akan mempercepat tumbuhnya akar baru ya kawan-kawan nah seperti ini prosesnya nah bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya pencet loncengnya dan aktifkan notifikasinya supaya kawan-kawan selalu mendapatkan update terbaru video dari saya oke mudah-mudahan kawan-kawan yang ada di rumah dimanapun berada yang menyaksikan video ini bisa dipraktekan di rumah ya simple ya simple dan akan menghasilkan proses yang sempurna oke kawan-kawan sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk semuanya saya akhiri wabillahi taufiq kulidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati